Poin 10 adalah cara print tanpa tanggal Jadi maksudnya seperti begini ya teman-teman Ini saya pilih di bagian ini Di sini biar kelihatan dia Maunya kalau kita pada saat menge-print Ini tanggal ini nggak mesti ikut ya Nah cara untuk menghapusnya kita klik Di bagian edit header dan quarter ini Halo teman-teman ini adalah cara print powerpoint Atau PPT dari pemula sampai mahir Nah di sini teman-teman saya akan bahas Ada 10 cara print powerpoint ini Nah pertama-tama kita klik di bagian file Kemudian kita pilih print Klik aja pada keyboard Ctrl tambah P Nah oke Kita langsung saja membahas poin yang pertama Yaitu cara menge-print dari awal sampai akhir Nah kalau ini teman-teman sangat gampang sekali Di sini saya punya dokumen dari halaman 1 sampai 10 Kemudian tidak usah diapa-apain Langsung print saja Maka akan terprint dari halaman 1 sampai 10 Nah itu penjelasan singkatnya Kemudian poin kedua adalah Cara mencetak banyak sekaligus Nah ini maksudnya teman-teman Ini dari halaman 1 sampai 10 Ini saya print menjadi 10 rangkap sekaligus Nah jadi teman-teman di sini tinggal bisa menulis secara manual Di sini ketik aja 10 Jadi maka yang akan keluar di sini adalah menjadi 10 rangkap Oke Nah di sini teman-teman batas maksimalnya adalah Hanya sampai 32 ribu ya Kita print Nah coba kita betikan ke atas Nah tidak bisa lagi ditambah ya Kalau kita kurangi ya bisa Kalau untuk tambah Tidak bisa Jadi itu batas maksimalnya untuk Mencetak banyak Di file PPT ya Sekarang kita masuk pada poin ketiga Ini adalah cara print full kertas Atau menyesuaikan kertas Nah caranya Kita klik di bagian ini Kemudian kita Klik di bagian full page slate Nah cara keduanya adalah Kita klik di bagian ini Kemudian silahkan di teman-teman klik Atau checklist di bagian scale to fit paper Maka lihat perubahannya di sebelah teman-teman Ini akan menyesuaikan kertas yang akan kita print Nah begitu dia jawaban singkat dari nomor 3 Kemudian masuk kita pada nomor 4 Cara print warna hitam putih biasa Kemudian print hitam putih full kertas Ini jawaban nomor 4 nya adalah Kita klik di bagian ini Kalau kita menge print warna Yaudah kita pilih saja warna Kalau hitam putih biasa Kita klik di bagian grasslay ya Maka tampilannya akan seperti begini Nah ini di bawah Pur black and white ini Nah begini dia maksudnya ya Jadi hitam putih secara keseluruhan Tanpa ada lagi warna-warna di belakangnya ya Nah sekarang kita masuk pada poin kelima Yaitu cara print landscape atau portrait Pada PPT atau PowerPoint Nah disini teman-teman lihat Belum muncul menu Pilihan landscape ataupun portraitnya Nah kemudian cara memunculkannya teman-teman Kita pilih atau kita klik di bagian full page slate ini Nah maka akan tampil seperti begini ya Kemudian kita pilih saja yang satu slate Atau yang dua slate Nah misalkan saya pilih yang bagian satu slate Nah disini teman-teman lihat Disini sudah muncul menu perintah Portrait ataupun landscape orientasi Nah jadi kita bisa pilih yang portrait atau yang landscape Caranya kita klik di bagian ini Nah kemudian kita pilih saja full page slate Nah ini sudah termasuk model print landscape ya teman-teman Nah kalau sementara kita pilih yang portrait Kita klik lagi di bagian ini Kemudian kita pilih yang notice paint Nah disini ada perubahannya teman-teman Ini sudah model berdiri Itu ya portrait ya Nah begitu dia jawaban singkat Cara print landscape dan portrait Kemudian poin ke enam adalah cara print slate Menggunakan bingkai Nah begini dia Oke kita klik di bagian ini lagi Nah kemudian ini hanya kita centang di bagian perame slate Ini perame slate ini kita centang Kemudian ini sudah muncul bingkai ya teman-teman Yang tadinya belum ada bingkai Nah sekarang sudah ada bingkai disini Kemudian masuk kita pada poin ke tujuh adalah Cara print slate Mulai dari dua slate Tiga slate Empat slate Enam slate Sampai sembilan slate Dalam satu lembar juga bisa itu teman-teman ya Nah caranya Kita klik di bagian ini Full page slate ini Kemudian disini teman-teman lihat Ada beberapa pilihan disini Ini satu slate Kemudian dua slate Tiga slate Silahkan teman-teman pilih disini yang mau dipilih Misalkan saya pilih yang bagian sembilan slate Nah maka tampilannya akan seperti begini Jadi maksudnya adalah Ada beberapa slate dalam file perpoin ini Kemudian Bisa di print dalam satu lembar Nah begitu dia maksudnya ya teman-teman ya Jadi begitu juga dengan yang enam Dua tiga slate ini Sekarang kita masuk pada pertanyaan ke delapan Yaitu cara print timbal balik Nah Pertama-tama teman-teman kita klik di bagian ini Kemudian kita pilih yang Print on board slide Oke kita Pilih yang bagian print on board slide Kemudian langsung kita print Maka yang keluar adalah Semuanya menjadi Angka ganjil semua ya Jadi misalkan Satu, tiga, lima gitu ya Yang akan terprint Nah setelah selesai teman-teman Untuk timbal baliknya Silahkan disusun ulang secara manual ya Kemudian silahkan teman-teman pilih di bagian Print on board slide Jadi yang akan terprint adalah Halaman genap ya Dua, empat, enam gitu ya Nah begitu dia jawaban singkat dari Print timbal balik pada PPT Kemudian nomor sembilan adalah Cara print di kertas HPS ataupun A4 Nah cara ini teman-teman jarang sekali diketahui Nah Ini jawabannya Kita klik di bagian printer properties ini Akan teman-teman klik pakai mouse ya Kemudian di bagian printer paper size Silahkan teman-teman ubah disini ya Kertasnya Nah disini ada kertas leternik warto Kemudian HPS A5, A4, B5 Ya Disini ada beberapa lagi jenis kertas lainnya ya Nah misalkan saya pilih disini Bagian legal Legal ini HPS ya teman-teman Nah kemudian kita okekan Nah maka ini sudah termasuk Ukuran kertas HPS ya Tadinya kertas yang empat Sekarang menjadi kertas HPS Nah begitu dia jawaban Cara Print di kertas HPS Ataupun A4 ya teman-teman Jadi bisa kita ubah di menu print ini saja Nah kemudian Poin 10 adalah Cara print tanpa tanggal Jadi maksudnya seperti begini ya teman-teman Ini saya Pilih di bagian ini Disini biar kelihatan dia Maunya Kalau kita pada saat mengeprint Ini tanggal ini gak mesti ikut ya Nah cara untuk menghapusnya Nah kita klik di bagian edit header dan quarter ini Nah ini teman-teman Kemudian pada menu note kita jentang Ini tanggal dan waktu ini kita jentang ya Kemudian di bagian visit Ini kita hapus tanggalnya Ini kita hapus Kemudian kita tekan Apply dual Maka teman-teman lihat di atas ini tanggalnya sudah hilang ya Kemudian lalu kita print Maka nanti tanggalnya itu tidak bakalan Muncul pada saat kita melakukan pengeprintan Jadi begitu dia teman-teman Penjelasan singkat dari 10 urayan yang sudah saya jelaskan dari awal Semoga teman-teman bisa dan dapat mempelajarinya dengan baik Oke terima kasih Sampai jumpa lagi pada topik menarik lainnya nantinya Terima kasih